Perkembangan dan dinamika situasi politik dan sosial, ekonomi global, dan nasional selama 2 dekat di belakangan ini sedikit banyak diwarnai oleh peristiwa konflik antar negara, antar ras, dan suku bangsa. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu dan cipcok antar kelompok politik. Di hal tersebut, pemerintah selalu berupaya mencari solusi terbaik terkait penembaran paham radikalisme dan kelompok intoleran tidak berkembang berisi jati.